Nah lur akhirnya ada berita tentang penanganan batubara nih Jadi pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat bersama Kementerian ESDM Melalui pelaksana harian atau PLH Dirjen Mineral dan Batubara Serta perusahaan batubara yang ada di Jambi Dan Gubernur Al-Haris menegaskan kepada seluruh perusahaan batubara Untuk mematuhi peraturan yang ada Nah gimana informasinya kita pantau Di pantauan, bangjek Dalam upaya menindaklanjuti persoalan angkutan batubara di Jambi Mulai dari kemacetan, kecelakaan lalu lintas, kelebihan tonase hingga jam operasional Yang kerap dilanggar para sopir angkutan Pemprov Jambi bersama Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba Menggelar pertemuan bersama pihak perusahaan batubara yang ada di Jambi Senin 27 Februari Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris minta seluruh perusahaan batubara Untuk komitmen dan serius mematuhi aturan yang telah ada Perusahaan batubara harus memberikan pemahaman kepada para sopir untuk mematuhi aturan Berkendara dengan baik, tidak saling mendahuli dan tidak parkir di bahu jalan Karena bakal menyebabkan kemacetan Al-Haris juga menegaskan kepada tiga perusahaan Yang akan membangun jalan khusus batubara Agar secepatnya menyelesaikan pekerjaan tersebut Selain itu, calur sungai juga akan dimanfaatkan Sementara itu, PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM M. Idris Sihite Menegaskan akan memberi sanksi bagi perusahaan yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan Baik dari pemerintah Provinsi Jambi maupun dari Kementerian ESDM Terkait tata cara pengangkutan batubara dari mulut tambang hingga ke pelabuhan Bagaimana kita membahas pemerintah yang saling menghargai Saling mematuhi semua yang sudah kita buat aturannya Baik itu Kementerian sudah membuat aturan Pemprov Dan juga yang lain juga ada aturan dari jenis-jenis lantas dan sebagainya Nah, kalau misalnya pemegang IU Kemudian juga transportir Dan para sopir Kemudian mereka menyatukan hati dengan kolaborasi dengan berlantas dan berhubungan Ini selesai sebenarnya Artinya mereka saling menjunjung tinggi tugas dan fungsi masing-masing Hal tersebut menurut Idris penting karena jika melanggar aturan akan menyebabkan keresahan di masyarakat Seperti kemacetan di jalan-jalan nasional, kecelakaan lalu lintas hingga kerusakan jalan Regulasi yang telah ditetapkan terkait pengangkutan batubara tersebut adalah solusi jangka pendek Sebab itu aturan yang ada harus dipatuhi perusahaan dan para sopir angkutan Selain penerapan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan dalam pengangkutan batubara Kementerian ESDM katanya juga akan memberikan reward bagi perusahaan yang patuh terhadap aturan yang diperlakukan Solusi permanennya adalah dengan semuanya gerakan pembangunan jalan khusus Untuk melanggar batubara termasuk juga nanti mengoptimalkan jalur-jalur sungai Sehingga tidak akan memiliki jalan Poin utamanya adalah bahwa Jambi adalah provinsi yang dianugerahi Tuhan dengan kaya sumber daya alam Dan sampai sumber daya alam ini memberikan hal yang turut Tapi seserapan kita memberikan manfaat ekonomi Rian Cian Cian, Cek TV, melaporkan